Kita buka dengan informasi pertama. Sedara sebanyak 59 mobil bekas yang di-espor dari Singapura di Lelang oleh kantor pengawasan dan pelayanan biar dan cukai tipe media Pabian C, Banda Aceh. Lelang tersebut dilakukan setelah importir tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen impor sejak berlabuhnya barang pada 6 Januari 2015 hingga ditetapkan menjadi barang milik negara tanggal 29 Juli 2015. 59 unit mobil bukan baru tersebut dilelang dengan nilai limit 8,2 miliar lebih di antara merek kendaraan yang dilelang di antaranya Toyota Celica, Mercedes-Benz, Honda Odyssey, Lexus, Volkswagen, hingga Lamborghini. Seluruh kendaraan tersebut saat ini tersimpan di gudang milik Pelindo yang digunakan sebagai tempat penimbunan pabean. Seluruh jenis kendaraan tersebut dilelang setelah pihak importir PT Aceh Machine Center dan berkat Tarikan Jaya tidak mampu memenuhi dokumen perlengkapan impor termasuk dokumen pabean dan tidak melunasi hak negara berupa pajak bea masuk dan pajak impor. Setelah proses panjang mulai dari perlabuhnya barang di Pelabuhan Malayati pada 6 Januari 2015 sampai penetapan sebagai barang yang menjadi milik negara pada tanggal 29 Juli 2015 hingga persetujuan penjualan secara lelang tanggal 1 Agustus 2017. Rangkaian kegiatan lelang akan dilakukan dengan melakukan open host barang lelang dari tanggal 19, 20, dan 23 Oktober 2017 dan dilanjutkan dengan penawaran online secara open binding. Dan setelah ditetapkan sebagai barang milik negara berproses untuk kemudian ditetapkan peruntukannya dan peruntukannya baru terbit bulan Agustus 2017 setelah 2 tahun ya kemudian di dalam penetapan diperuntukkan, ditetapkan untuk BMN ini dilakukan lelang. Hasil lelang selanjutnya akan disetor ke kas negara setelah pemenang lelang memenuhi persyaratan lelang seperti membayar sewa gudang sebesar 560 juta rupiah, membayar jasa pra-lelang sebesar 15 persen dari harga lelang. Lelang satu paket berupa 59 mobil bukan baru tersebut dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh dan PT Balai Lelang Arta. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh